Lauk penjual terbawa masuk saat proses pengemasan, pembelinya ku merasa kasihan Cerita kocak tentang lauk penjual yang ku terbawa saat proses pengemasan barang milik pembeli mendadak menjadi perhatian. Pengalaman itu dibagikan oleh akun Twitter at TXC dari Olushop Sabtu 7 Agustus. Dalam mungguhan itu, sang penjual memberikan pesan kembali pembelinya mengenai lauk yang tidak sengaja masuk di paketan. Penjual itu mengaku lalai saat proses pengemasan membeli. Hal tersebut dikarenakan penjual sedang makan siang. Dijelaskan dalam mungguhan itu, penjual tersebut meminta maaf kepada pembeli karena adanya kelalaian. Saat proses pengemasan, pegawai toko tersebut sedang makan siang, sehingga lauknya terbawa masuk ke dalam paketan milik pembeli. Penjual tersebut bersungguh-sungguh meminta maaf kepada pembeli apabila menemukan lauk tersebut. Menanggapi hal itu, si pembeli justru mengaku kasihan kepada penjual karena lauknya terbawa. Hal itu dijelaskan oleh akun Twitter, Ed Flabulous, dirinya mengaku sudah membuka paketan dan menemukan lauk milik menjual. Setelah itu, dia berusaha mengirimkan pesan lauk yang terbawa sudah ditemukan. Momen kocak itu langsung mendapatkan tanggapan dari warganet. Pasti bau ikan gak sih balas warganet? Sellernya makan nasi putih doang, gak pake lauk, timpal warganet lain. Ini konsep pas packingnya gimana coba? Komentar warganet. Kasihan adminnya, mau makan malah nyariin lauknya kemana? Kata warganet lain.